assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya ion setiawan di channel papi kembar auto siang ini kita sedang memperbaiki Ford Ranger untuk tahunnya papi belum tahu ya tahun berapa namun untuk keluhan dan penyakitnya disini untuk air radiatornya tercampur dengan oli mesin nah kira-kira apakah penyebabnya ikuti terus channelnya papi kembar auto jangan lupa lur di subscribe like share dan komen mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua nah ini pekerjaannya kita lanjutkan dari pekerjaan sebelumnya ya temen-temen ya jadi pekerjaan sebelumnya sudah kita perbaiki di bagian oil cooler oil coolernya sudah mantap dan sekarang masih ada permasalahan yang baru temen-temen nah sekarang kita bongkar di samping warung ya ini sekarang papi kontrak disini di samping warung dan warungnya nanti kalau tidak ada kerjaan papi kerjaannya di warung temen-temen nah sekarang kita akan lanjut untuk permasalahannya setelah kita perbaiki untuk bagian oil cooler sudah beres sudah bagus ternyata untuk olinya itu masih ada yang yang bercampur lagi ya olinya masih ada bercampur lagi dengan ol dengan air radiator nah untuk dexel sudah kita cek kita analisa karena yang berhubungan dengan oli dan air itu ada di bagian silinder cop atau dexelnya dan bagian oil cooler nah jadi kita kerjakan yang ringan dulu setelah itu baru yang yang berat-berat nih sekarang kita bongkar untuk bagian silinder copnya dan disini kita lihat teman-teman disini ada namanya oil jet atau sambungan yang berhubungan dengan silinder cop tapi kita lihat untuk kondisinya sih memang tidak bagus ya karena untuk bagian o-ringnya itu sudah kecil dibandingkan dengan diameter luarnya di oil jet disebut ya teman-teman jadi sudah papi cek analisa sudah papi bersihkan sekarang sekarang kita akan ganti untuk bagian apa namanya o-ring ya untuk bagian intercoolernya sudah beres dan sudah aman dan masih terjadi kebocoran oli di bagian aliran air radiator ya jadi kita larinya ke bagian atas dulu sekarang dan kita analisa untuk penyebab utamanya itu dari sebelah mana ya jadi kita lakukan penganalisaan supaya tidak ada kesalahan untuk menangani permasalahannya disini kita lihat untuk oil jet yang ada di bagian blok itu berhubungan dengan silinder cop dan disini ada o-ring ya o-ringnya itu sudah tidak tidak press lagi bahkan lebih kecil dari diameter dudukan o-ringnya nah itu kemungkinan besar yang mengakibatkan olinya itu keluar dari jalur akibat penahan o-ring yang ini tidak berfungsi ya o-ringnya ini sudah tidak berfungsi dan bagian pilot jetnya itu ada cat 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 dan ini akan kita perbaiki dengan kita caranya kita ganti dengan o-ring yang baru ya teman-teman ya jadi takutnya untuk o-ring ini sudah keras dan tidak bisa menahan lagi tekanan pressure oli dan akhirnya merembes ke bagian perpak ya nah itu untuk penganalisaan ya teman-teman ya jadi mudah-mudahan untuk permasalahannya itu hanya di bagian oli yang mengalir ke bagian water jacket pada silinder block dan silinder headnya nah itu nah jadi nanti kita akan ganti ya dengan o-ring atau karet yang baru ini sudah keras tidak tidak press lagi teman-teman tidak press lagi jadi mudah-mudahan hal-hal sepele seperti ini dapat kita ketahui ya supaya tidak ada pemongkaran yang kedua kalinya teman-teman nah itu teman-teman ya mudah-mudahan sih yang papi cek ini penyakit yang sebenarnya ya teman-teman ya karena untuk penyakit ini tidak ada lagi selain di oil cooler dan bagian silinder cop ya ya mudah-mudahan tidak tidak terjadi kerusakan yang parah pada bagian jalur oli pressure yang retak ke bagian ruangan silinder cop maupun ke bagian silinder blocknya ya nah itu saja teman-teman infonya dari papi kembar mudah-mudahan yang kita analisa hari ini nah itu bisa membantu arahan buat teman-teman semua untuk menangani masalah yang terjadi pada mobil-mobil yang kita tangani saat ini ya teman-teman ya nanti kita ganti untuk bagian o-ringnya dan kita pasang lagi silinder cop nya yang baru ya mudah-mudahan untuk permasalahan seperti ini dapat terselesaikan oke teman-teman ya mudah-mudahan ini membantu teman-teman semua dan mudah-mudahan juga untuk kerjaan hari ini bisa selesai ya teman-teman ya karena kita analisa semuanya sudah aman dan tidak ada terkendara di lainnya oke teman-teman sampai ketemu lagi ya di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh